Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Pendeta Katolik terkenal Amerika masuk Islam. Menurut si pendeta, saya seperti pulang ke rumah. Pendeta Katolik terkenal asal Amerika Serikat, Hilarion Hagi masuk Islam. Dia menyebut keputusannya pindah ke Islam itu seperti pulang ke rumah. Pendeta yang tinggal di California itu sebelumnya menganut Kristen Ortodoks Rusia, bergabung dengan Gereja Ortodoks Antiocian sekitar tahun 2003, sebelum keluar pada 2007 dan pindah ke Gereja Katolik Timur. Dia lulus dari Holy Resurrection Monastery di St. Nazians, Wisconsin, lalu kemudian menjadi pendeta Katolik Bizantium dan belum lama ini mengumumkan rencananya membangun biara Kristen Timur Eastern Christian Monastery di California. Setelah menganut Islam, Hagi berganti nama menjadi Said Abdul Latif. Setelah puluhan tahun merasa tertarik pada Islam dalam berbagai-berbagai tingkatan, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko, tulisnya dalam blog pribadinya. Untuk mewujudkan ini, bagaimanapun, diperlukan langkah fisik dan teratur, karena saya tinggal di biara Katolik. Seseorang tidak bisa menjadi pendeta dan biarawan secara terbuka, dan seorang Muslim secara tertutup, lanjutnya, dikutip dari Middle East Monitor. Dia juga mengatakan perpindahannya ke Islam seperti, kembali ke timur, dan kembali ke, identitas asalnya, disertai kutipan Al-Quran, surat Al-Araf ayat 172. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Karena alasan inilah para MU Al-Araf seringkali tidak berbicara banyak tentang, perpindahan, konversi, seperti mereka berbicara tentang, kembali, ke Islam. Keyakinan primordial, awal, asal, kita. Sebuah proses panjang untuk kembali, tulisnya. Itulah tadi kisah MU Al-Arafnya pendeta asal Amerika Serikat. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisahnya. Amin. Allahualam bisawaf. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.